Selamat datang kembali di materi elektronika digital. Sekarang kita akan lanjut tentang gerbang logika, yaitu rangkaian transistor setara. Kenapa rangkaian transistor setara? Karena pada dasarnya seluruh gerbang logika itu dibentuk dari sebuah transistor. Jadi nanti kombinasi dari beberapa transistor untuk membentuk sebuah operasi matematik N, OR, XOR, atau NOT. Seperti itu. Jadi kalau review sebelumnya, ada dua buah tipe transistor, yaitu NPN atau PNP. Yang bedanya itu nanti arah dari panahnya itu. Kalau yang NPN itu dari tengah ini ke luar untuk emitnya. Kalau yang PNP ini dari emit itu masuk. Seperti itu. Transistor memiliki tiga buah kaki yang terdiri dari basis, kolektor, dan emitter. Jadi prinsipnya adalah transistor sebagai rangkaian switch. Jadi kalau misalkan kita punya, ini untuk yang NPN dan ini PNP, satu-satu saja. Kita punya sebuah sumber tegangan yang dihubungkan terhadap sebuah transistor. Arus mengalir ke sini, tapi dia belum bisa diteruskan ke bawah karena kita harus mengendalikan menggunakan input yang ada di B ini. Jadi kalau misalkan inputnya atau tegangan di sini 0, maka arus tidak akan pernah bisa sampai ke E ini. Jadi keadaannya seperti mati, tapi ketika dia diberi nilai, diberi sebuah nilai, atau ada tegangannya di daerah sini, maka nanti dia akan membuat arus bisa mengalir ke bawah. Seperti itu. Lain halnya ketika kita menggunakan PNP. Kalau PNP kita kebalikan. Ketika dia diberi tegangan, maka arus tidak bisa mengalir atau terhambat di sini. Tapi kalau kita menggunakan, tidak ada tegangan yang di sini, maka arus bisa mengalir ke bawah. Kita akan lebih fokus ke yang NPN. Untuk membahas masing-masing gerbang logika. Jadi untuk gerbang logika N ini setara dengan dua buah transistor yang dihubungkan. Ini A dan B. Dan dihubungkan secara seri seperti tadi pada pertemuan sebelumnya, yaitu untuk yang switch. Jadi kita punya sebuah sumber tegangan di sini. Dihubungkan dengan ground. Kalau kita ingin lihat posisi di sini, itu nilainya berapa. Ketika kita memberikan nilai A dan B-nya divariasikan. Jadi ketika kita beri nilai A 0 dan 0, maka arus yang di sini akan tetap terhambat. Dan tidak bisa mengalir ke Ki. Sehingga nilainya akan tetap 0. Ketika A-nya 0 dan B-nya 1, ini berarti arus tetap tidak bisa mengalir di sini. Tapi di B sebetulnya diperbolehkan. Tapi karena dihambat di A arusnya, maka tetap tidak bisa mengalir dan akhirnya Ki-nya tetap 0. Tetap 0. Lalu yang ketiga, itu ketika A-nya 1 dan B-nya 0. Ketika A-nya 1, maka arus bisa mengalir sampai ke sini. Tapi ternyata B-nya 0, maka dia tidak bisa mengalir sampai ke Ki di sini. Jadi nilainya tetap 0. Lalu ketika keadaannya 1 dan 1, maka dia arus bisa mengalir dari tegangan ini menuju ke A, lalu menuju ke B, dan akhirnya ke Ki. Sehingga dia akan bernilai 1 atau positif. Untuk OR, seperti rangkaian setara yang switch, itu dipararealkan. Jadi ada sebuah sumber tegangan, kita pararealkan satu terhadap yang A, atau transistor pertama, lalu dipararealkan lagi terhadap transistor yang kedua. Jadi ini ada cabang yang satu ke A, cabang yang kedua itu ke B. Jadi masing-masing keluarannya itu dihubungkan. Nanti akan seperti apa. Dan nanti kita cek di Ki-nya ini posisinya nilainya akan seperti apa. Jadi ketika 0-0, itu arus akan mengalir dari sini dan ke sini. Tapi karena ini di-block, dan di sini juga di-block, karena kondisi A dan B-nya 0-0, maka arus tidak bisa mengalir ke sini dan tidak bisa mengalir ke sini. Sehingga Ki-nya akan tetap 0. Ketika A-nya 0 dan B-nya 1, arus mengalir bercabang, lalu A-nya 0, di sini dihambat, berarti ini tidak bisa mengalir ke sini. Tapi karena B-nya 1, maka arus bisa mengalir ke sini dan menghasilkan sebuah nilai di sini 1. Dan seterusnya sama untuk yang ketika dia diperbolehkan ke A, dia akan menghasilkan 1, tapi di-block di B, dan totalnya tetap 1. Untuk yang 1-1, ini di setiap cabang, dia bisa menghasilkan, bisa memperbolehkan arus mengalir. sehingga akhirnya nilainya jadi 1. Seperti itu. Untuk yang not, itu bedanya ketika awalnya kita punya sebuah tegangan di sini, kita cek di bawah sini untuk melihat keadaannya, tapi sekarang untuk yang not itu kita ceknya di atas. Seperti ini. Jadi ketika nilai A-nya 0, maka arus akan mengalir ke sini, sehingga dia tidak akan kebagian, oh, sehingga dia akan belok ke sini. Ups, sorry. Ketika A-nya 0, maka dia di-block, jadi dia langsung belok ke sini. Sorry, sorry, sorry. Jadi langsung belok ke sini, dan nilainya menjadi 1. Tapi ketika nilai A-nya itu 1, maka arus akan mengalir ke sini, sehingga di sini tidak kebagian, jadi nilainya 0. Seperti itu. Kembalikan. Untuk yang XOR, ini cukup rumit, karena operasinya itu ada operasi not, not, n, n, dan or. Maka di sini nanti kita perlu mereplika operasi ini. Jadi kita perlu beberapa transistor. Ini transistor pertama, untuk yang node-nya 2. Untuk yang N-nya, ini 2, ini 2. Jadi ada 6. Ditambah ini, ada 2 lagi, berarti ada 8. 8 buah transistor. Jadi di sini, 8 buah transistor-nya. Yang pertama, A dihubungkan dengan, ya ini nilai A dulu, ini belum dihubungkan, seharusnya belum dihubungkan terlebih dahulu. Ini adalah node, dan ini adalah node. Ini adalah OR, yang ungu ini, eh ini N. N, karena seri. Dan ini juga N, dan yang ini adalah OR. Jadi dengan menghubungkan, yang pertama, karena kita butuh keadaan untuk memudahkan, A dikalikan B negasi dulu, atau B bar, maka yang pertama, kita butuh nilai A yang langsung diteruskan, ke N ini, dan nilai B yang dinotkan dulu, lalu dihubungkan dengan kaki kedua dari N. Sehingga kita bisa mendapatkan, A dikalikan B bar. atau negasi B. Lalu yang kedua, kita butuh negasi A dikalikan B, maka A-nya dihubungkan dengan node dulu, lalu dimasukkan sebagai input, negasi A, lalu B-nya, kita langsung masukkan ke sini, tanpa melalui node. jadi nanti negasi A dikalikan B. Lalu kedua input ini kita OR-kan, dan hasilnya kita mendapatkan key di sini. Seperti itu. Jadi untuk dasar rangkaian setara dari transistor seperti itu, kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.